Halo teman-teman semua, di video kali ini akan dibahas fitur Simple Chart di aplikasi iPod Mobile bersama saya Rifqi Satirinandra dari Indopremier Sekuritas. Pertama, pada halaman depan apps iPod, kamu dapat mengklik dahulu menu Stocks, dilanjutkan dengan mengklik Chart. Tampilan yang kamu lihat saat ini adalah Simple Chart. Dari paling atas adalah kode dan nama emiten yang sedang kita lihat chartnya. Lalu, di bawahnya ada chart yang memperlihatkan pergerakan harga saham tersebut. Dilanjutkan dengan informasi tambahan seperti kapitalisasi pasar atau market cap, jumlah saham yang diterbitkan atau share out, harga terakhir, pergerakan hari ini, serta nilai tertinggi dan terendah hari ini, high dan low. Apabila kamu scroll ke bawah, ada informasi tambahan lagi, berupa kinerja saham tersebut selama periode tertentu dan perbandingan kinerjanya dengan IHSG serta Dow sebagai pembanding. Saya akan scroll kembali ke atas dan membahas fitur tambahan pada Simple Chart. Jika kamu ingin melihat pergerakannya dalam sebulan, tiga bulan, atau bahkan setahun atau tiga tahun, kamu bisa mengklik opsi date range dan memilih sesuai preferensi kamu. Saya akan mencontohkan satu tahun. Berikut pergerakan sahamnya dalam satu tahun. Kemudian, ada fitur comparison juga di samping tulisan advance chart untuk membandingkan pergerakan satu saham dan lainnya. Kamu bisa mengklik comparison dan memilih saham yang ingin dibandingkan pergerakannya. Saya akan memilih BBCA sebagai pembanding. Kamu bisa langsung ketik BBCA dan klik pilihan yang tersedia. Maka terlihat perbandingan saham telkom dengan BBCA di Simple Chart. Sekian teman-teman pembahasan Simple Chart dari saya. Yuk kita langsung lanjut ke video selanjutnya.